jadi kita akan menjelaskan masalah 4.1 dari sadiq buk dan pertanyaannya adalah cari V0 ketika IS 30A jadi ketika ini 30A dan ketika IS 45A oke, pertama saya akan menggunakan teknik analisis normal untuk ini dan kemudian saya akan menggunakan linearity untuk menemukan ini oke, pertama kita punya ini itu 30A jadi mari kita melakukan analisis loop jadi saya akan memiliki ini sebagai IS dan kita menyebutkan ini I1 oke, ini IS dan ini I1 dan kita tahu dari masalahnya IS menjadi 30A oke, kemudian kita melakukan KVL di loop I1 dan KVL mengatakan sum of voltage di loop akan menjadi 0 oke, mari kita mulai dari 4 ohm resistor ini jadi saya akan memiliki 4 kita akan memiliki 4 I1 minus 120 plus 12 I1 plus 8 I1 ini juga kemudian sudah menyebut know Sekarang saya akan memiliki 4 plus 12 plus 8 yaitu 24 24 I1 dan saya bisa menunjukkan minus 20 ke sisi berwarna Jadi saya akan memiliki 120 Jadi saya akan memiliki I1 adalah 5 Ampere I1 adalah 5 Ampere Kemudian dari Ohm's law, kita bisa menggunakan Ohm's law Jadi di sini, ruang yang diperlukan ke dalam resistor ini adalah 5 Ampere Jadi ruangnya akan menjadi V0 adalah I1 Dikuti oleh resistan ini, jadi ia adalah 8 Jadi ia adalah 5 x 8 yaitu 44 Jadi ini adalah harga V0 ketika I1 adalah 30 Ampere Ini adalah result Lalu ketika I1 adalah 45 Jadi ketika I1 adalah 45 Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita tahu bahwa rasio kurang akan menjadi rasio ruang Jadi kita lakukan I0 ini adalah I1 di sini Tidak, I0 di sini, bukan I0 Oke, I1 di sini adalah I1 di sini Jadi ini adalah I0, I0 adalah ruang di sini Jadi itu akan menjadi rasio ruang di sini V0 sekarang Dan kemudian V0 Oke, mari kita jelaskan ini Dan mari kita membuatnya lebih mudah Oke, ketika ruang di sini adalah 30 Ampere Kita mengubahnya menjadi 45 Ampere Dan ini akan menjadi rasio ruang di sini Dan ini akan menjadi rasio ruang di sini V0 sekarang Yang ini adalah 40 Dividu dengan rasio ruang di sini V0 ketika itu adalah 45 Oke, sekarang mari kita melakukan Manipulasi matematik Jadi V0 adalah 40 x 45 Dividu dengan 30 Oke, kita bisa membuatnya menjadi 15 Jadi saya akan membuat ini adalah S2 Dan ini adalah S3 Kemudian kita akan membuat ini Dan ini adalah S20 Jadi saya akan mendapatkan di sini V0 Ketika I0 adalah 45 adalah 60 Volt Jadi kita mempunyai jawaban Untuk pertanyaan yang bertanya pada masalah Oke, terima kasih telah menonton video saya Jangan lupa like dan subscribe video Terima kasih telah menonton video Terima kasih telah menonton video